Kawasan Bandung Selatan menjadi surga bagi para wisatawan Bukan hanya karena keindahan alam dan letak geografisnya yang menjadi daya pika Terkecuali banyak terselip juga cerita sejarah di wilayah ini Salah satunya adalah kawasan wana wisata Gunung Punta di kecamatan Banjaran kebupaten Bandung Sejarah tentang masa kolonial Belanda banyak tertinggal di tempat ini Dahulu disini pernah berdiri sebuah stasiun radio pertama di Asia Tenggara yang bernama Radio Malabar Konon radio ini digunakan sebagai alat komunikasi oleh orang Belanda yang berada di Indonesia dengan mereka yang berada di negeri Belanda Gunung Punta sudah terkenal sejak zaman dahulu karena di tempat ini dulu pernah berdiri sebuah stasiun radio pertama di Asia Yang diberi nama stasiun radio Malabar Stasiun radio tersebut berdiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda Dan hingga saat ini masih banyak terdapat puing-puing dan bahkan ada sebuah gua yang oleh masyarakat sekitar sering disebut gua Belanda Untuk cerita selengkapnya mari ikuti penelusuran saya Kabar beredar Dahulu gua ini dimanfaatkan oleh Belanda sebagai tempat menyimpan peralatan keperluan stasiun radio Malabar Saya pun mencoba untuk menggali informasi tentang sejarah gua Belanda ini dari rekan saya Kang Ritwan Beliau juga seorang penggiat aktif di bidang sejarah Nah ini kita udah sampai di depan gua Belandanya Tapi apakah emang gua ini dibangun waktu jaman Belanda Kang? Nah itu sebetulnya belum terlalu jelas gak ada keterangan yang cukup jelas tentang itu Tapi kalau lihat bagian depannya seperti bukan gua Belanda Kalau gua Belanda biasanya rapi Kalau ini tidak dilapis dengan semen atau batu Tapi kemungkinan dibangun pada masa perang dunia kedua Tapi kenapa orang-orang bisa mengenalnya ini dengan gua Belanda? Nah itu ceritanya karena di atas ini memang ada satu stasiun radio besar Radio Malabar yang memang sudah cukup lama didiami oleh pihak Belanda Di bagian sana juga ada permukiman-permukiman yang orang-orang Belanda tinggal di situ Kemungkinan acuannya itu Dan gua ini apakah ada hubungannya dengan radio Malabar itu Kang? Ya dugaan yang paling kuat memang berhubungan dengan keberadaan radio Malabar Yang pertama sebagai tempat untuk melindungi perlengkapan siaran radio Dari panjang dari gua ini sendiri kira-kira berapa meter Kang? Kalau yang sekarang bisa kita akses Sebetulnya tidak terlalu panjang Hanya sekitar 100 meter nanti akan keluar di kebun kopi Tapi kalau dari cerita rakyat di sini Sebetulnya di salah satu sisi di gua ini Ada jalur lain yang selama ini yang sudah cukup lama ditutup Katanya itu lebih panjang lagi Sekitar 1 kilometer dan sampai ke satu curug di atas gunung puntang Kami melanjutkan penelesuran ke dalam gua Ya ini bisa lihat kalau bagian dalamnya Tidak terlalu rapi ya Kayak buatan biasanya gua Belanda Dilapis semen Kalau ini hanya ditumpuk-tumpuk seperti itu Makanya ada juga yang curiga Mungkin ini bukan buatan Belanda Tapi buatan Jepang ketika mereka sudah menguasai wilayah radio Malabar ini Nah bagian ini agak berbeda dengan yang tadi awal kita masuk Di sini mulai terasa bahwa bagian gua ini dibuat oleh Belanda Selain lebih rapi juga dia lebih tinggi dan lebih lebar Jadi orang lebih leluasa Orang-orang Belanda lebih besar badannya Nah sekarang di sini ada seperti gundukan tanah ya Kang ya Apakah ini ada hubungannya dengan pintu yang tadi aku bilang Ini yang tadi diceritakan soal pintu itu yang mungkin ditutup belakangan Karena dari bahannya juga dia agak berbeda dengan bahan ini Ini lebih dibeton dan ini kelihatan lebih baru Di bagian situ juga kalau mau ngintip-ngintip masih ada ruang di bagian dalamnya Nah Kang malah saya pernah membaca katanya negara Puntang itu dibangun oleh Prabu Sriwangi Itu bagaimana Kang? Ya kalau sepanjang pengetahuan saya dari buku-buku sejarah Tentuan-tentuan sejarah itu gak ada yang namanya Kerajaan Puntang Walaupun ada cerita rakyat yang mengaitkan beberapa bentukan batu Dengan sebutan tertentu yang dikaitkan dengan Prabu Sriwangi Tapi kalau disebut negara atau Kerajaan Malabar Memang ada catatannya Ada catatan lama yang menyebutkan ada satu kerajaan dengan nama Kerajaan Malabar Kita sekarang sedang ada di bagian perbukitan atau pergunungan Malabar Tapi tempatnya tidak pernah ada catatan yang memastikan lokasinya di mana Mungkin di satu wilayah di wilayah sini Tapi dimananya belum ada yang meneliti sampai ke sana Jangan kemana-mana tetap di dua dunia Gak ada yang mau masuk Untuk mengobati rasa penasaran Saya bertemu dengan Bapak Mulyadi Pengelola warna wisata Gunung Puntang ini Saya pun mencoba menggali informasi dari beliau Iya Pak Mul Bapak kan sudah lama di sini Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit tentang sejarah dari Gua Belanda ini Pak Ini peninggalan Belanda di warna wisata Gunung Puntang Salah satunya ini Gua Belanda Ini diperuntukkan untuk bulunya menyimpan alat-alat komunikasi Karena di sini kan dulunya stasiun radio Malabar Komunikasinya bisa sampai ke negara Belanda Dan terbesar di Asia Tenggara Terus Lomba Bapak tinggal di sini Apakah Bapak pernah mengalami atau mendengar cerita-cerita mistis di area Gua Belanda ini Pak? Setidaknya ada yang bercerita tapi itu entah benar atau Setidaknya di sini ada dari pengunjung ini mendengar Ada suara-suara dan bayangan-bayangan Kebetulan kami sendiri selaku petugas di sini Pengelola di sini belum pernah mendengar Suara seperti apa Pak yang mereka dengar? Ya itu mereka bilang ada auman atau ada bayangan Atau ada orang yang di dalam sini ngobrol-ngobrol Tapi ternyata gak ada Baik Pak terima kasih atas informasinya Iya Pemirsa saat ini saya sudah ditemani oleh rekan saya Sofi Kini saya ditemani Sofi Tekan indigo saya yang akan membantu mengungkap cerita di balik Gua Belanda ini Kita langsung masuk ya Iya Iya Di sini udah mulai terasa auranya belum Sof? Udah Di sini udah agak terasa auranya negatif Di situ ada sosok harimau Harimau Besar banget Cuma lagi tengkurap Si harimau ini apakah dia menjaga dari tempat ini atau apa nih Sof? Di sini sih dia cuman menjaganya Cuman di depan doang di sini Nah ini Sof saya mencium kayak bau busuk ya daerah sini ya Iya Nah itu apa tuh? Di sini juga emang banyak mayat-mayat juga Ada wanita juga mayat-wanita Dan anak kecil Dan anak kecil juga Apakah dari semua korban-korban itu mereka kumpulkan di sini juga sebagian? Iya sebagian di sini dan sebagian juga ada yang digeletakan begitu saja Terus korban-korban yang di sini itu memang bekas pekerja Rodi yang membuat Gua ini ya? Iya benar Sampai mayatnya membusuk Iya nih Sof Tadi pas saya coba masuk ke sini ya Di atas nih kayak ada satu yang menggelantung ya Iya Di atas saya Itu apa tuh Sof? Itu kepala Oh kepala Itu maksudnya gimana tuh Sof? Apa dia digantung begitu saja? Dulunya di sini ada pohon sih Oh Iya jadi nembus-nembus dari sini pohonnya dan dia tuh digantungnya diranting-rantingnya gitu Di sini tuh pembantayan yang menurut aku tempatnya yang paling parah Dan pembantayannya itu ada yang pribumi juga Ada orang Belanda juga Itu banyak teriakan Tari apa? Banyak teriakan Ada yang memasuk Saat kami sedang melakukan deteksi Tiba-tiba Sofie merasa ada yang berusaha Mengganggunya Menyampaikan sesuatu sama Sofie Tidak ada yang memasuk Iya Iya Sofie mesti kuat kan? Ini mah harimau putih yang ini mah Apakah yang tadi Sofie bilang itu sesepunya? Iya, iya sesepunya Yang lagi yang kayak ngejaga-ngejaga lagi yang di sini Tadi namanya yang siapa? Yang jagat Cuman kepanjangannya gak tau Dia hanya menyebutkan yang jagat Nah, posisi harimau putihnya itu sebelah mana Sofie? Ini, tepatnya di depan kita Dan di sini itu kepalanya Di sebelah sini itu kepalanya ini Sofie mengajak saya berinteraksi Dengan salah satu makhluk penunggu goa Belanda ini Nah, ini yang dipegang Mbak Intan Ini telinganya Iya Ini telinganya Nah, ini Sofie sini, ini komisnya Ini komisnya Sofie-nya begitu emang Sofie? Iya, emang begitu Sofie-nya Dia juga memakai seperti kalau lagi Nah, ini kak Lungnya Yang di sini Iya Ini yang dilakukan, yang jagat ini Apaan Sofie di tempat ini? Dia tadi Sempat berkomunikasi juga Dia di sini ngejaga Iya, menjaga Dan dia juga tidak mau begitu mengungkapkan juga Karena katanya Nanti juga banyak yang tahu siapa dia Sof, saya juga pernah mendengar cerita tentang negara Puntang Itu negara Puntang itu keberadaannya itu benar-benar ada Atau bagaimana Sof? Atau cuma cerita saja? Kalau Sofie lihat sih itu negara Puntang itu seperti kerajaan jin lagi Itu bukan asal-usul dari kerajaan yang sebenarnya bisa dilihat oleh mata Itu kerajaannya yang di dua dimensi Jadi kerajaan jin Emang yang membentuknya kerajaan lagi yang emang sangat mewah sekali Dan di situ juga Kebetulan yang harimau ini Harimau putih ini Dia tuh tidak menetap di sini Dan tetapi dia tuh kalau pulangnya Kalau tempat berkumpulnya tuh ada di Curug Curug Siliwangi Yang Curug Siliwangi itu dulunya ada dari tokoh kerajaan Sunda juga Namanya yang Prabu Siliwangi dia sempat bertapa di Curug itu Oh bertapa di situ Karena saya pernah mendengar cerita juga Katanya si Curug, eh negara Puntang itu Hasil buatan dari Prabu Siliwangi Emang betul? Emang betul Cuman itu tidak kelihatan Negaranya tuh berbentuk kerajaan jin Atau ngeliat kayak yang berdiri terus di situ ya Iya emang Emang ada Jika saya merasa terganggu itu apa nih Sofya? Saat kami akan menyelesaikan deteksi ini Saya merasa ada sosok muncul Dan mengganggu konsentrasi saya Saya sih ada beberapa sih, ada dua sih Ada kayak kakek juga Terus di sini Kayak semacam apa ya Bukan binatang sih Orang tapi semacam binatang Keatasnya tuh kepalanya tuh binatang dan berbulu Iya dan tadi waktu Sofya lagi bercerita sama saya Dia Apa ya Memuncul Apa ya Menampakan Menampakan Apakah dia mau menceritakan sesuatu nih Sof Sofnya cukup mengganggu tadi sih Iya Dia cuman penasaran aja Kehadiran kita di sini tuh ngapain Begitu Iya dan dia juga positif kok energinya Sama seperti Yang ini Yang jaga ini Terima kasih atas informasinya Sofya Iya Betuan mencoba melakukan penarikan benda pusaka Dari dalam goa Yang di depan satu Ini ya Yang ambil kepal satu Iya Di kepala Dan satu lagi ambil kepal Di kepala dua-duanya di kepala Dua-duanya aja Mundur Ya Kang Alhamdulillah ya Barusan kita berhasil menarik Dua buah batu Kang Ini bukunya akan bisa menceritakan Ini batu apa Kang Kalau saya lihat itu di Jaman era tahun Empat puluhan Itu salah satu batu mulia yang sangat terkenal Sebetulnya ini golongan batu virus ya Jadi kalau berhubungan dengan sejarah Di lokasi sini Mungkin Mungkin ini merupakan salah satu aksesoris Orang-orang Belanda saat itu Dan waktu untuk penarikannya Apa yang memerlukan mediasi Seperti yang ada di dalam itu Kang Sebetulnya kalau untuk kain Itu agar supaya Jelas Pijakan Untuk bisa kita lihat Itu hanya sebagai sarana saja Secara real gitu ya Bahwa Benda tersebut Dia akan Dilemparkan Atau turun di posisi itu Ada pun bunga disitu Kita hanya sekedar Simbol Bahwa bunga itu Perdamaian gitu ya Terima kasih pengerasannya Kini Saatnya saya dan Kang Ritwan Berinteraksi dengan Makhluk gaib tempat ini Di sisi lain Kami mempersiapkan Seorang pelukis Yang akan Memvisualisasikan Sosok makhluk Yang masuk Ketumbuh mediator Oh pintu goa juga Sosok anda seperti apa Ada berapa Makhluk yang menjaga Pintu goa itu Sosok-sosoknya seperti apa Yang ada di pintu goa itu Mau Kenapa di pintu goa itu Disimpan beberapa Makhluk Seperti anda Untuk menjaga Ada apa Di dalam goa itu Barang itu Sengaja ditanam Di dalam goa itu Itu Barang-barang milik siapa Anda Ada di goa itu Sebelum goa itu dibuat Atau setelah goa itu dibuat Jamannya siapa Goa itu dibuat Barang-barang seperti apa Jangan Salilah Ngebangun Eta goa Seber korban Korban di mana Kenapa Banyak bangsa Belanda Yang meninggal Dalam goa itu Terus apakah anda Tahu tentang cerita Dari negara Puntang Negara Puntang Di belah mana Ini negara Puntang Terus apakah Goa itu sendiri Memiliki peranan Penting di negara Puntang itu Tidak ada Mungkin anda bisa Menciptakan negara Puntang itu Negara yang Seperti apa Siapa penguasanya Karena tak mampu Berkomunikasi Mediator Disadarkan Ya Kang Rahmat Ini ada Lukisan Ini mungkin Kang Rahmat Bisa menjelaskan Lukisan Sosoknya Seperti apa Ini Sosok Fenomena Alam Yang saya tangkap Dengan Dengan Mengenakan Pakaian Dan Udung putih Posisinya Menjaga Di depan Masih butuh Informasi Mediumisasi Kami lanjutkan Kembali Satu mediator Telah kami Siapkan Di saat Yang bersamaan Kang Rahmat Sudah siap Untuk menggambarkan Kembali Sosok Yang masuk Ketubuh Mediator kami Jangan Kemana-mana Tetap Di dua Dunia Anda punya Nama Kami mulai Menggali Informasi Dari Makhluk Ini Sosok Anda Sendiri Seperti apa Anda Seperti manusia Atau Seperti binatang Apa Binatang Manusia Anda Yang berada Di Area Mana Di dalam Gua Di luar Gua Atau Di mana Oh Di ini Di pintunya Gua Apa yang Anda Lakukan Di sana Menjaga Tempat Itu Anda Sudah Lama Menjaga Tempat Gua Itu Sudah Berapa Lama Setelah Ada Gua Apakah Ada Hubungannya Antara Gua Itu Dengan Radio Yang Radio Malabar Ada Di tempat Ini Tempat Namankan Namankan Peralatan Peralatan Berkas Berkas Radio Malabar Jaman Nata Gua Ayana Ayana Saya Juga Mendengar Disini Katanya Banyak Sekali Terdapat Gangguan Gangguan Itu Siapa Yang Melakukannya Itu Bukan Anda Yang Melakukannya Terus Ada Sosok Apa Lagi Ada Di Tempat Ini Memangnya Sebelum Dibuat Itu Gua Dulunya Tempat Apa Kerajaan Ada Namanya Apakah Kerajaan Yang Anda Maksud Ada Hubungannya Dengan Yang Saya Dengar Negara Puntang Menanjen Apal Jeraskan Negara Puntang Tekomahan Saharan Pemimpinan Bentuknya Seperti Apa Siapa Siapa Pemimpin Dari Negara Puntang Itu Tidak Tau Gimana Tepat Dari Lokasi Negara Puntang Itu Maksud Cahik 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 Dicurug Oh Itu Pusat Dari Negara Puntang Itu Curug Nau Nami Naitan Curug Siliwangi Kenapa Namanya Curug Siliwangi Apakah Karena Tadi Anda Bilang Prabu Siliwangi Pernah Singgah Ketempat Ini Seperti Apa Bentuk Dari Negara Puntang Itu Apakah Berupa Pedesa Anka Atau Berupa Istana Atau Bagaimana Saya Saya Juga Mendengar Katanya Ada Satu Pintu Yang Bisa Tembus Ke Curug Siliwangi Apakah Itu Betul Kenapa Pintu Itu Sekarang Ditutup Terus Apakah Anda Mengenal Sosok Dari Eyang Jagat Iya Siapa Beliau Gerasa Cukup Memberikan Informasi Mediator Ini Disadarkan Baik Terima kasih Atas Informasinya Assalamualaikum Namun Saat Mediator Ini Akan Dinetralisir Makhluk Dalam Sosok Ini Malah Memberontak Dan Seperti Ingin Menantangkan Ridwan Tiba-tiba Mediator Yang Sedang Kami Ajak Komunikasi Dan Sekarang Sedang Coba Ditenangkan Oleh Kang Ridwan Kemegahan Dan Kejayaan Kolonial Belanda Telah Sirna Dan Hanya Tertinggal Sisa Puing-puing Bangunan Yang Menjadi Saksi Bisu Bahwa Bumi Parah Yangan Pernah Dijadikan Lokasi Strategis Membangun Kerajaan Kolonial Belanda Di Tanah Sunda Kita Harus Menghargainya Sebagai Bagian Dari Sejarah Indonesia Karena Bangsa Indonesia Menjadi Bagian Paling Besar